Salam sejahtera, info hiburan terkini. Pelakon populer Zul Arifin atau nama sebenarnya Zulkifli Arifin di denda RM30.000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Sesen di sini hari ini atas pertuduhan memuat naik kandungan bersifat sumbang dalam media sosial pada Mac lalu. Zul Arifin membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nurhissam Muhammad Jafar. Pertuduhan keatasnya dibuat mengikut Sesen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu Zul Arifin tiba di Mahkamah kira-kira jam 8.10 pagi dengan menaiki Toyota Vell Fire berwarna hitam dan memakai suit, gelabu gelap serta pelitup muka selain diiringi peguam dan rakan. Kira-kira 10 pengamal media daripada pelbagai agensi berkumpul di perkarangan Mahkamah seawal jam 7.30 pagi tadi untuk membuat liputan kes pelakon berusia 36 tahun itu. Media sebelum ini melaporkan kontroversi timbul apabila pelakon itu didakwa kongsikan video babak panas bersama seorang pelakon wanita sebagai promosi sebuah drama bersiri dalam Instagram baru-baru ini. Tindakan memuat naik disedramah berkenan mengundang kecaman warga maya selain turut mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Sekian laporan.